Dua kakak beradik Hasan Busri dan Mohwardi sama sekali tak terluka usai duel carok menghadapi 10 orang. Duel maut yang menewaskan 4 orang itu terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Jumat, 12 Januari 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mereka yang tewas adalah Matanjar, Najehri, Materdam, dan Hafid. Enam orang lainnya kabur. Hasan Busri dan Mohwardi sudah diamankan dan ditetapkan tersangka pembunuhan. Kepada polisi, Hasan menjelaskan duduk perkaranya hingga terjadi duel maut tersebut. Mulanya, Hasan dalam perjalanan menuju acara tahlil. Ketika berdiri di pinggir jalan, korban melintas menggunakan motor dengan kecepatan tinggi. Hasan kemudian lantas menegur. Namun, korban tidak terima. Korban pun menantang Hasan duel carok dan menyuruhnya ambil senjata. Mohwardi yang mendengar penjelasan Hasan, tak tinggal diam. Ia pun menemani kakaknya duel. Saat mengambil dua celurit, Hasan sempat minta izin ibunya. Sang ibu sebetulnya sudah melarang, namun Hasan Busri berkukuh karena sudah ditantang duel. Hasan dan adiknya berboncengan naik motor ke TKP. Hasan dan adiknya sama sekali tak gentar menghadapi 10 orang, meski lawannya punya kemampuan bela diri silat. Sebab, Hasan sendiri punya kemampuan bela diri. Ia pernah belajar silat di Kalimantan. Meski kalah jumlah, Hasan dan adiknya mampu mengatasi lawan-lawannya. 5 orang yang masuk arena duel dibuat tak berdaya. 3 diantaranya tewas di tempat. Seorang lagi meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Tanjung Buni. Melihat kejadian itu, 5 orang lainnya kabur. Sebetulnya masih ada seorang lawan Hasan yang masih bertahan di arena duel. Bahkan sempat melakukan perlawanan. Namun, Hasan dengan mudah mengelak. Merasa di atas angin, Hasan bilang kepada lawan terakhirnya untuk lari. Kalau tidak, ia akan membunuhnya. Kesempatan itu dimanfaatkan lawannya untuk melarikan diri. Saat duel, Hasan mengaku celuritnya patah. Ia mengambil celurit milik lawannya yang sudah tewas untuk melanjutkan duel dengan lawan lainnya. Kini patahan gagang celurit milik Hasan dijadikan salah satu barang bukti dari peristiwa carok itu. Menurut AKBP Febri, motifnya murni karena ketersinggungan. Hasan dan Mohwardi, sang adik, kini sudah ditahan dan ditetapkan tersangka pembunuhan. Mereka dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP ancaman hukumannya 20 tahun penjara hingga seumur hidup.